Intro Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris menerima audiensi dan expose dari perusahaan Hanha Korea Selatan mengenai rencana kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jambi terkait pengembangan kawasan Danau Sipin Kota Jambi bertempat di rumah dinas Gubernur Jambi Rabu kemarin Dalam sesi wawancaranya dengan para awak media Gubernur Jambi Al-Haris menyampaikan bahwa perusahaan Hanha dari Korea Selatan ini tertarik dengan keberadaan Danau Sipin yang lokasinya terbilang sangat strategis karena berada di tengah pusat kota Jambi Mereka tertarik bahwa ada danau di tengah kota yang perlu dibenahi dilastarikan Itu nanti didesain menjadi sebuah danau yang indah lampu-lampu lighting lengkap akan dibikin seperti di Eropa dan sebagainya Menurut orang nomor satu di Provinsi Jambi ini misi dari perusahaan Korea Selatan sangatlah luar biasa sekali terhadap Danau Sipin Selain itu, Gubernur Al-Haris juga menjelaskan bahwa konsep-konsep kemajuan dari sebuah perwisata tidak boleh meninggalkan kultur dari daerah itu sendiri Kalau sudah bicara perwisata, tentu butuh modal tetapi ketika rakyat di bawah masih menjerit seperti jalan-jalan yang masih jelek maka kita akan mendahulukan yang seperti itu Sementara itu, menurut salah satu tim investor dari perusahaan Hanha industri Korea Selatan Profesor Kim So Il mengatakan bahwa dibutuhkan waktu kurang lebih dua tahun untuk membenahi kawasan Danau Sipin menjadi sebuah objek perwisata jadi mudah-mudahan itu memberikan sumbangan besar untuk ekonomi lokal maupun menciptakan tempat kerja yang bermutu Mereka tertarik bahwa ada danau di tengah kota yang penuh di tengah yang tersetarikan Mungkin sampah-sampahnya kita ada kemudian kita keruk danaunya nah baru nanti disain menjadi sebuah danau yang indah lampu-lampu lightingnya lengkap nanti disitu akan dibikin seperti ini di Eropa dan sebagainya saya pikir ini sebuah surprise saya kira kelemang ini sebuah kenyataan dan mereka menjadinya nanti nah kita awali dengan MU pada hari ini kemudahan MU ini nanti kita akan lanjuti menjadi sebuah kerjasama Mr. Kim ini, Prof Kim nah maka nanti akan jadi sebuah kenyataan dan maka saja ini akan menjadi mimpi kalau nanti kota nyambi nanti danaunya indah nanti desainnya bagus nanti bisa event disitu dan juga warga tidak buang sampah ke sungai nah ini sebuah apa sebuah kebagian untuk kita semua nah beneran ini akan jadi sebuah kenyataan perancaranya konsepnya dari mana ke mana pembangunannya pokoknya danau si pendulah dimulai dari pembersihan air dimulai dari itu lewat tanda lewat dua dua pasir dua pasir pasir pertama pembersihan 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 seperti di jelas oleh Pak Gubernur itu ada itu yang sali biji apa itu yang sali biji yang yang emang ambil kotorak pengurukan pengurukan karena terlalu kotorak penuh dengan sampah juga sampah-sampah yang perlu dikoleksi kemarin kami lihat di tuasisi benteng itu sungai banyak sampah terbuang terhimpun di sana jadi itu harus semua dikolek pakai tenaga tenaga tahap keduanya seperti apa Pak? tahap keduanya tadi baru menginstall ada mesin tahap keduanya seperti apa pertama kan mengerukan semua pemberisian sampah di atas itu tanah sungai-sungai di atas tanah benteng kemudian nanti itu bisa tanam juga di pasal rumpun-rumpun juga rumpun-rumpun ya ada kepeg mikrobio mikrobio untuk itu ya mikrobio apa itu organisme organisme mikrobio yang ada efek itu penjernian bahaya itu ya kemudian juga akan pasang juga apa pancurannya pancin air mancur air mancur air mancur untuk penjenian untuk untuk show juga tetapi juga karena itu ada efek itu ya menciptakan oksigen itu membawa kalau itu operasi di atas itu ke dalam pada kesempatan kali ini juga dilakukan penanda tangan yang perjanjian kerjasama atau MOU antara pemerintah provinsi Jambi dengan pihak perusahaan Ahanha industri Korea Selatan dari pihak pemerintah provinsi Jambi langsung ditanda tangani oleh Gubernur Al-Haris dan dari pihak Korea Selatan ditanda tangani oleh CEO perusahaan Ahanha industri Kim Jong-seer Reporter BTV Riu melaporkan dari Kota Jambi 1 2 3